Udah lama nih saya nggak nyobain keyboard baru, dan terutama udah lama nggak nyobain keyboard yang harganya murah. Gimana perkembangannya ya? Jadi ceritanya, kalau kita udah nyemplung nih ke dunia PC, dan kita udah mulai terbiasa upgrade, apapun upgradenya, mau CPU, mau GPU, mau monitor, bahkan sampai mouse dan keyboard, biasanya yang terupgrade itu bukan hanya komponennya, tapi orangnya juga ikutan upgrade. Jadi kalau kamu udah biasa pakai monitor yang Full HD nih, habis itu upgrade ke yang 4K, biasanya nggak mau deh balik ke Full HD, termasuk monitor 60Hz, terus upgrade ke 144Hz, biasanya udah nggak nyaman lagi untuk turun ke 60Hz, termasuk keyboard. Jadi awalnya, saya dulu keyboard ya nggak terlalu rewel sih, pakai yang 50 ribuan aja udah cukup. Sampai akhirnya muncul mechanical keyboard, coba beli yang harga 200-300an, habis itu kok enak ya? Lebih enak dari yang 50 ribu pastinya. Habis itu upgrade ke yang harga lebih mahal, lebih mahal lagi, lebih mahal lagi, dan akhirnya yaudah, stuck di sana, dan kalau mau nyobain yang lebih murah, ya memang rasanya beda sih, jadi agak kurang nyaman gitu. Nah tinggal, kalau masalah keyboard, ini akhirnya balik lagi ke masalah pelit lagi bre. Oke, jadi walaupun udah beli keyboard yang mahal, dan untuk keperluan mobile, jadi kalau saya bawa laptop, itu di tas biasanya ada keyboard juga, karena nggak nyaman udah pakai keyboard laptop gitu ya, itu pakainya keyboard yang harganya juga nggak murah. Cuma permasalahannya, kalau pakai keyboard yang mahal, itu ada banyak kendalanya. Pertama, kendalanya adalah berat. Iya, dia enak dipakai, tapi secara bobot, dia berat. Dan lumayan lah kalau dimasukin tas dan sering dibawa, itu ya agak pegal juga dipundak nih ya. Dan yang kedua adalah, kalau kepentok-pentok, lecet-lecet, itu rasanya sayang banget. Jadi akhirnya saya mulai mencoba lagi, cari keyboard yang harganya lebih murah, compact juga, tapi ringan, dan kalau sampai kepentok dan lecet, nggak terlalu sayang. Sekalian saya pengen tahu gimana perkembangan keyboard yang harganya murah. Dan kali ini saya penasaran sama satu, ini dua keyboard ini adalah dari satu brand dan satu tipe yang sama. Ini dari Nemesis, namanya adalah Helens MKN 06. Harganya cuma 300 ribuan, dan dia, ya kamu lihat sendiri, compact. Cuma ini wired ya, bukan wireless. Dan ternyata, setelah saya cobain, yang pasti keyboard ini bobotnya ringan banget, dan saya coba masukin tas, nggak terlalu membebani pundak. Dan saat dipakai juga, ya kalau boleh dibilang, cocok-cocok aja sih. Memang nggak bisa dibandingin sama keyboard yang lebih mahal. Jadi kalau yang saya pakai di sini, ya jauh lebih mahal, dan rasanya juga beda jauh gitu ya. Nah, tapi gimana secara experience overallnya, gimana build quality-nya, gimana experience ngetiknya, kita akan sampai ke sana. Tapi yang pasti, Nemesis ini, kalau kita kenal, dulunya itu ada NGK-nya depannya, NGK Nemesis. Dan kalau nggak salah ingat sih, salah satu cooler laptop yang saya pakai, itu dari NGK Nemesis juga. Dan setahu saya, dulu dia bikinnya, ya cooler laptop gitu. Dan ternyata, setelah saya cek di website-nya, produknya udah banyak banget. Salah satunya adalah keyboard ini. Dan harga resminya cuma Rp335.000. Secara fisik, terlihat dia berbahan full plastik, dan memang terasa ringan banget. Dulu saya anggap ini sebagai sebuah minus, tapi berhubung pundak ini jadi pegel, kalau bawa keyboard yang berat, akhirnya build enteng begini malah jadi plus buat saya. Tinggal, biasanya kalau enteng, feel ngetiknya juga bakal kurang nyaman, karena bakal terasa kopong keyboardnya. Aktualnya gimana? Nanti kita lihat bareng-bareng. Dari atas layoutnya standar keyboard 60%. Dari samping juga tidak ada ornamen yang aneh-aneh, cuma ada tulisan Nemesis doang di sini ya. Di bagian bawah kita dikasih 2 kaki pengatur sudut kemiringan. Not bad, mengingat banyak keyboard 60% yang nggak ngasih beginian. Kemudian ada RGB juga di bagian bawahnya. Secara build memang terasa enteng banget, dan kalau diketok, memang benar terdengar kopong. Tapi ini yang saya cari ringan, bre. Karena kalau yang padat, ya memang isinya banyak dan bobotnya pasti lebih berat. Dia menggunakan Otemu Switch dengan 3 pilihan switch ya. Ada blue, brown, atau red. Dan karena saya udah patent, harus pake yang silent. Di sini saya cobain red sama brown. Switchnya sendiri removable, dan kita juga dikasih free key dan switch puller di paket penjualannya. Koneksinya wired doang, yang sudah menggunakan konektor USB-C to USB-A. Kabelnya udah dapet, pastinya panjangnya 1,5 meter dengan material PVC. Key capnya dari ABS double injection yang tembus RGB di bagian fontnya. Cukup solid sih, nggak banyak cahaya yang bocor di luar font. Sekarang kita tes buat ngetik. Jangan lupa subscribe channel $12E. K veggie We ruim yang panjang dari bawah var. Pada kemudian kwent start sini sameab. surprisingly experience ngetik yang saya rasakan lumayan memuaskan untuk keyboard seharga 300 ribuan baik yang brown maupun red saya enggak ada komplain sama sekali tapi masalah nyaman ini memang agak susah kalau kamu lempar ke forum karena bakal ada orang yang bilang mending ini dan mending itu dan biasanya yang dibilang mending itu harganya lebih mahal jadi ini saya bicara keyboard 300 ribuan dan saya bandingin sama keyboard ini tadi yang harganya berapa ini ini saya beli udah pernah saya bikin video di sini sih itu saya beli dari luar harga resminya pokoknya jatuhnya sekitar 2 juta sekian lah ya ya memang feelnya jauh banget tapi dengan melihat harganya 300 ribuan enggak jadi enggak enak bre tetap enak dan saran saya buat kamu yang belum pernah ngerasain keyboard mechanical jadi selama ini masih pakai keyboard laptop atau keyboard 50 ribuan atau mungkin 100 ribuan yang masih pakai membran dan pengen nyobain gimana rasanya pakai mechanical saran saya jangan langsung beli yang mahal belinya bertahap aja dari yang murah dulu 300 ribuan kayak gini kamu cobain deh feelnya seperti apa karena upgrade nya dari membran itu akan terasa banget baru setelah kamu terbiasa pakai ini pengen kerasain yang lebih nyaman baru beli yang setingkat di atasnya dan seterusnya di upgrade pelan-pelan tapi ya kalau bisa jangan kebablasan sih soalnya kalau masalah keyboard ini bener-bener bisa bablas betulan sih karena kalau kamu sampai ngerakit sendiri itu harganya bisa sampai belasan juta kali ya dan untuk Nemesis Helens MKN 06 ini ada dua pilihan warna sebenarnya warnanya base nya sama-sama putih yang beda adalah keycap nya doang jadi ada kombinasi putih dan abu-abu dan ada kombinasi abu-abu dan putih untuk switch nya tadi ada tiga silahkan kamu pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu dan kalau kamu tertarik link nya ada di deskripsi